Intro Rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan kembali ricu Pemicunya adalah lagi-lagi terkait protes ketidaksinkronan data hasil suara di tingkat kecamatan dan kabupaten oleh salah satu saksi dari calon presiden dan wakil presiden hingga terjadi adu jotos antar saksi dan penyelenggara Pemilu Akibatnya, satu terluka dalam insiden ini Polisi yang bertugas di lokasi langsung melerai kedua belah pihak Tadi itu saya sementara dulu tak tahu masalah, tak tahu hal apa-apa tiba-tiba si Mansur Abdul Fattah ini muncul dari belakang, dari samping langsung pukul Saya tak tahu apa masalahnya Ternyata suaranya keluar, dia bilang saya tuduh dia ngawur Ini persoalan berita kemarin Pemerintah yang saat tom pleno di KPU itu ada beberapa data yang memang tidak terkoneksi di syrekap Sudah saya jelaskan di ruang pleno dan dikoreksi dan sudah selesai di ruang pleno Tiba-tiba dia isukan di luar bahwa kita ini kurangkan suara salah satu pasangan calon presiden Pihak kepolisian tetap menilai lanjuti apa yang menjadi laporan Itu secara umum tidak melihat bahwa itu siapa Dari si prinsip hukum bahwa masyarakat yang menjadi korban Ketika dia memberikan pengaduan kepada polisi Maka polisi punya kewajiban untuk menilai lanjuti hal tersebut Korban yang tidak terima di Aniaya telah melaporkan pelaku ke polisi Zafril Helmi melaporkan dari Halmahera Selatan